Kamu lahir dari Indonesia. Kamu makan, makan Indonesia, minum-minum Indonesia. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu sudah warga negara Indonesia. Jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia. Ya, saya juga ingin memberikan sesuatu kembali untuk negara. Salah satunya dengan cara mengabdi sebagai tentara. Terima kasih. Saya Jeri Alphanto, saya lahir di Pontianak tahun 1966, 2 Februari. Perkenalkan saya Erna Chandra, sama lahir di Pontianak juga tanggal 30 September 1971. Waktu saya sekolah SD, kita pergi sekolah kan pakai sendal jepit. Itu sudah bagus, karena kalau kita bekerja, waktu SD pun sudah bantu-bantu di kebun, di pertanian, ya kaki ayam, tidak pakai sendal. Jadi waktu sekolah, yang bangun sekolah papa saya, karena di kampung tidak ada sekolah, papa saya bangun SD, padahal papa saya buta huruf. Jadi bangun SD negeri, sejak tahun 1971 kayaknya. Jadi dari kecil saya sudah tularkan sama anak-anak. Patriotisme ini mungkin menular ke mereka dari kecil ya, sikit-sikit. Nama saya Alvin Handoyo, baru lulus dokter kemarin dari Universitas Katolik Atmajaya. Saya sama Afet itu saudara kembar, jadi dia kakak, saya adiknya. Biasanya kalau di keluarga Cainis kan saya panggilnya Koko, dia Koko, saya dedeknya gitu. Tapi karena beda 5 menit, jadi males manggil Koko, manggilnya Fred, kadang Fred begitu. Kembaran saya, waktu saya mendaftar, dia belum keluar surat lulusnya, karena beda kampus, jadi terkendala karena ada COVID, jadi masuk antrian, jadi lulusnya tertunda. Kesamaan ketuker ya, pasti barang sering ketuker ya, tapi yang paling sering sih dulu pas kita kecil, karena waktu itu kehidupan juga masih belum, ekonomi masih belum terlalu baik, kita sering rebutan barang gitu, jadi kita beli makanan kan satu, bagi dua, dibagi dua, terus wah ini makanan kurang sedikit, kurang sedikit, wah bagi sini, bagi situ gitu, jadi suka berantem lah anak kecil. Orang sering salah itu gak? Ketuker? Ketuker? Ketuker gitu tuh. Ada beberapa ya, misalnya teman-teman Alfred, melihat saya gitu kan, dikira Alfred, saya kan gak kenal gitu, dibilangnya ah sombong lu, sombong gitu kan, dikiranya sombong, padahal mah kan gak kenal gitu. Bahkan dulu mama saya sendiri salah panggil saya, karena waktu itu kan saya lagi olahraga, ngurusin badan, saya kurus, dulu saya sama Alfred, saya lebih gemuk sedikit, saya lebih gemuk 2-3 kilo, saya turun banyak, dikira Alfred pas di rumah, waktu itu, waktu mulia. Dari kecil tuh, dia punya pikiran tuh dewasa, sudah dewasa. Waktu adeknya mengutarakan, bahwa dia akan jadi dokter, dia sebenarnya juga pengen jadi dokter, cuma dia gak mau ngomong gitu. Akhirnya, kita suruh adeknya yang tanya, ternyata sama, mau jadi dokter juga. Akhirnya dia, kita bicara, bagaimana mah, kalau dedek udah jadi dokter, adeknya udah jadi dokter, kan dia aja cukup berat. Kalau saya masuk lagi, kira-kira orang tua, gimana kesanggupannya? Cukup gak? Cukup gak gitu. Pada saat kecil, dia sudah bisa berpikiran seperti itu gitu loh. Memang anaknya, cenderung sistem ya. Orangnya, berpikiran sistem, disiplin, goal-oriented, dan, fokus. karena dulu dari orang tua saya, kakeknya itu, merantau dari Tiongkok ke sini. Nah, lalu, bisa diterima sebagai warga negara Indonesia. Selain itu juga, negara Indonesia ini, membelikan orang-orang Tiongho ini, kesempatan yang sama untuk berkembang. Dari kakek saya yang awalnya petani, lalu, ayah saya dan ibu saya bisa, karena usaha dan kerja kerasnya, bisa sampai sarjana, lalu, menurut saya itu, sudah, bantuan besar dari negara, buat saya. Orang tua kita tuh selalu, menekankan gitu. Orang tua tuh sering bilang begini, kamu lahir dari Indonesia. Kamu makan, makan Indonesia, minum-minum Indonesia. Walaupun kamu orang keturunan Tionghoa, tapi kamu, sudah warga negara Indonesia. Jadi kamu harus mengabdikan diri ke Indonesia. Ya, saya juga, ingin memberikan sesuatu, kembali untuk negara. Salah satunya, dengan cara mengabdi sebagai tentara. Saya sih oke aja. Kalau kamu enjoy, jalanin aja. Namanya, kamu yang menjalani kehidupan kamu. Orang tua cuma mengikuti, selama itu baik, selama itu benar, kita support all out gitu loh. Dalam bentuk apapun yang kita bisa lakukan, kita akan berbuat untuk mereka, untuk keberhasilan mereka. Kalau menurut saya sih, di negara ini dan di instansi TNI ini, tidak ada pembedaan. Jadi, semua diberikan kesempatan yang sama, bersaing yang sama, dan juga perlakuan di dalam organisasi, semuanya sendiri pun sama. Jadi, saya dan teman-teman saya, diperlakukan dengan sama, dididik dengan benar-benar, untuk menjadi seorang prajurit yang baik. Di dalam bentuk apapun yang sama, dia punya sekat pelidikan. Masih yang paling kelihatan perubahan dia itu? Lebih disiplin. Udah ada kelihatan militernya sedikit. Sipirnya udah berkurang. Saya senang. Karena, pembentukan disiplin di rumah ya, kita jujur, tidak sebaik pelatihan di TNI. Jadi, disiplin ya, lebih gentleman, lebih bisa dipercaya, jadi kita sangat senang, sangat positif. Nggak boleh berhenti tengah jalan, harus sampai pensiun. Saya sangat senang, bersuka cita, bersyukur anak saya bisa menjadi abdi negara, bisa membela nusaha dan bangsa. Bisa menyekolahkan mereka menjadi dokter juga suatu keajaiban, dan sekarang bisa masuk di TNI, lebih keajaiban lagi. Sebagai dokter tentara, saya akan mengikuti perintah ditempatkan di mana, dan berkarya sebaik mungkin di tempat saya ditempatkan. Saya juga akan berusaha mengenyam ilmu sedalam-dalamnya, lebih lagi untuk dibaktikan kepada masyarakat. Dan juga, bila memungkinkan, bisa mengaktifkan pengabdian-pengabdian seperti pengobatan gratis, sebab kalau orang tersenyum, saya juga ikut senang. Saya akan berjuang di CEPAPK tahun 2022 reguler ini. Abang, tunggu saya! Berjudi, itu berjuang, cengap di negara. Ha 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 ha. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!